Assalamualaikum, hai mam kita buat es krim yuk, ini rasanya enak banget, super creamy Cara buatnya juga mudah, ini cocok banget loh kita buat saat hari lebaran seperti ini Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama siapkan pan lalu tuangkan 5 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena dan kita tuangkan 500 ml susu UHT full cream Kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan 100 ml susu kental manis Kita aduk kembali Lalu kita nyalakan kompornya Kita masak menggunakan api sedang Setelah mendidih rata bisa kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Kita siapkan wadah bertutup Lalu kita tuangkan adonan es krim ke dalam wadah Buih pada adonan kita angkat Kemudian wadahnya kita tutup dan kita simpan ke dalam freezer selama kurang lebih 3 jam Setelah kurang lebih 3 jam hasilnya seperti ini Sudah sedikit membeku di bagian bawahnya Lalu ini akan kita pindahkan ke wadah lain Kita tambahkan 1 sendok teh SP Selanjutnya adonan ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi Kita mixer hingga mengembang ya Selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit Adonannya sudah mengembang seperti ini Ini sudah bisa kita matikan mixernya Sebagai topping kita menggunakan 1 bungkus oreo Ini aku menggunakan oreo rasa vanila Kemudian kita pisahkan terlebih dahulu Antara biskuit dan krimnya Krimnya kita masukkan ke dalam adonan es krim Setelah selesai kita pisahkan krimnya Selanjutnya adonan es krim ini akan kita mixer kembali Setelah tercampur rata Mixernya bisa kita matikan Kemudian biskuit oreo ini kita patah-patahkan Lalu kita masukkan ke dalam adonan es krim Kita patahkan semua Kita masukkan ke dalam adonan es krim Kita aduk hingga tercampur rata Sekarang adonan es krimnya sudah siap Selanjutnya ini akan kita kemas menggunakan cup Ini aku menggunakan cup ukuran 150 ml Ini kita tuangkan penuh Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Berikutnya cup ini kita tutup Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Setelah selesai ditutup Langsung aja kita masukkan ke dalam freezer Kita tunggu hingga es krimnya membeku Setelah membeku hasilnya seperti ini Nah ini dia es krimnya sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Sama seperti yang dijual di supermarket Teksturnya lembut Segar Cara buatnya juga mudah Bahan-bahannya simple Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba